hai oke selamat datang di channel ini dan disini kita akan membuat mode bridge yaitu di modem cdf-460v6 nah disini untuk loginnya super admin adalah admin admin usernya admin passwordnya admin nah untuk membuat bridge nah ini ada keperluan yaitu yang pertama yaitu nanti di belakang modem akan kita buat htb jadi htp-nya akan nyolok ke ether 2 3 atau 4 nah untuk yang yang satu ini itu nyolok ke PC atau ke laptop seperti itu nah untuk mode bridge ini nanti kita bisa gunakan untuk dial pppoe atau yang lain pokoknya nanti kebutuhannya itu untuk klien htp yang di setelah dari modem ini atau dari dp langsung audit masuk ke ont atau modem ytn ini setelah itu masuk ke htp ke pelanggan sebelah atau pelanggan lain ada di menu network nah ini setelah itu disini kita ketik pilih nah ini sudah saya setting ini yang bridge ini untuk hotspot ini ini tuh di SSID 2 nah disini sih saya akan buat baru yaitu new one connection untuk business model saya pilih order karena disini ini untuk ke apa ke tv sebelah atau ke klien selanjutnya untuk selanjutnya disini di ACP server kita matikan ini not dimatikan setelah itu businessnya ini order ya sudah dan ini untuk pot bindingnya bisa dipilih misalkan lain satu dua tiga empat di saya lain satu sudah terpakai misalkan enter dua atau lain dua yang saya pakai nah ini juga bisa dibuat villain misalkan dibawahnya itu mau buat filmnya enggak papa ya jadi nanti tiga dayo terus yang ke villain itu yang ke mikrotik saja nah ini tidak akan saya buat villain ya seperti ini Oh ini belum ya ini bridge mode Hai terus disini lain dua di ACP nya tidak usah terus order nah kalau mau buat film tinggal dibuat tapi disini tidak tidak saya pakai villain setelah itu kita tinggal create Hai nah ini untuk konfigurasi tanpa villain nah kalau mau villain bagaimana saya akan buat lagi Hai yang ketiga Hai yang ketiga ini yang ketiga ini tanpa villain yang di lain dua kalau mau buat villain bagaimana nah disini bisa dibuat di mode bridge dulu setelah itu mungkin filennya ada yang titlan tiga terbiasa terus order disini mungkin dari white ya di saya akan pakai villain 502 misalnya nah ini nih untuk villain ini tergantung dengan mikrotik dan OLT nya ya jadi terserah mau dipakai berapapun yang penting bisa connect OLT dan konek dari mikrotiknya disini saya buat villain 502 karena PPOE saya set di mikrotik di 502 setelah itu di upgrade ya jadi disini sampai sini sudah selesai ya untuk membuat bridge jadi untuk yang tiga ini mungkin nanti tanpa villain ini masuk ke apa namanya ke interface tanpa villain terus yang ini mungkin villain masuk villain ke 502 jadi membuat bridge itu sangat mudah kalau mau buat biasa mungkin seperti ini tanpa villain terus kalau dengan villain mungkin seperti ini jadi itu dua konfigurasi yang mungkin bisa dipakai Oke mungkin itu dulu dari saya kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya tentu saja di channel ini selamat menikmati